selamat menikmati oke friend kita sekarang berada di Kartosuro kita akan menuju ke terminal Kartosuro akan melanjutkan perjalanan kembali ke Bandung setelah tadi kita gagal ya harusnya kita kepacitan tapi ternyata menuju kepacitan terhalang oleh sesuatu jadi saya putuskan untuk turun dan kembali lagi ke Solo dan meng-calling, meng-calling, menge-bell ya, telepon lah telepon ke agen salah satu bus di terminal Kartosuro untuk tujuan Bandung jadi awal mulanya kita berangkat dari terminal Tirtona di Solo kita tuh sebenarnya pengen ke Cilacap eh kok Cilacap kita tuh sebenarnya pengen ke pacitan dari Solo naik bus ini nih aneka jaya busnya cuma ada yang ekonomi kalau ada yang patas pengen naik yang patas tapi adanya ekonomi yaudahlah gak apa-apa dinikmati saja so kita start dari terminal Tirtona di itu sekitar jam 8 kayaknya udah kesiangan sih karena kita kan ngejar jam 1 harus udah sampai di terminal pacitan ya dengan spekulasi saja semoga bisa sampai di pacitan sebelum jam 1 nah jajan dulu aja lah sambil nunggu ngetem mayan lah ini sembari nostalgia martabak jaman old ngetem lumayan agak lama sekitar 15 menitan langsung melanjutkan perjalanan lewat gilingan jadi lewat bawah itu lewat bawah rel itu awal-awal sih perjalanan lancar-lancar saja ya sesuai ekspektasi lancar gak ada halangan tapi masalah muncul ketika tiba di daerah mana ya ini pokoknya Solo bagian Sono lah saya gak tahu daerah mana ini tapi yang jelas setelah stasiun Solo Jebres ke selatan itu ada festival itu gak tahu festival apaan itu nutupin jalan jadi jalan yang harusnya kita itu lurus tapi jalannya ditutup terpaksa kita harus berhenti dulu memberi kesempatan pawainya lewat dan ternyata gak tanggung-tanggung ini pawainya panjang sekali sampai ke belakang Solo jauh banget ini sampai-sampai kru dan beberapa penumpang itu mengeluh itu ini harusnya jam segini itu sudah mau menjelang masuk ke Wonogiri tapi kita masih nge-temp di Solo waduh gimana dong waktu menunjukkan pukul setengah sepuluh kurang dan saya masih di Solo setelah dikonfirmasi oleh kru bus ternyata kita tidak bisa menuju pacitan sebelum jam 1 bahkan jam 2 pun kayaknya gak akan keburu dan dengan sangat terpaksa kita putuskan untuk sampai disini saja kita turun di gak tahu di daerah mana ini dan langsung lanjut menuju ke Solo lagi kita balik arah akhirnya saya putuskan untuk ke Kartosuro di Kartosuro sana ada 1 PO via utara menuju Bandung jadi bisa dipastikan mentiba di Bandung sebelum subuh sudah langsung naik bus Transolo menuju ke terminal Kartosuro ada apa di sana hahaha jangan sangat terpaksa sekali hari ini kita gagal naik bus Budiman jalur selatan yang start dari terminal eh start dari terminal pacitan tapi gak apa-apa next step kita harus coba kita wajib coba kita wajib buktikan bahwa Budiman jalur pacitan Bandung itu kayak untuk dicoba terminalnya di depan situ ini adalah jam-jam keberangkatan bus menuju Jakarta ada ada berdeknya ada mas ada pak disu keberangkatan Ya kita akan naik itu dia bus Hibaputra dari Terminal Kartosuro karena tiketnya dadakan dapetnya juga dadakan jadi ya nggak dapet dosit tapi nggak papa kita nikmati saja perjalanan kali ini pilihan saya jatuh ke PO Hibaputra tujuan Bandung via Utara ongo itu buat temen-temen yang mau pesan tiket PO Hibaputra dari Terminal Kartosuro itu tuh nomernya tuh sudah terpasang bisa via WA kayaknya sampul loh harga tiketnya Rp150.000 plus servis makan satu kali sambil nunggu bisnya dateng kita jajan dulu jajan sate khas Kartosuro segini Rp15.000 lumayan buat banjir perut karena dari tadi siang saya belum makan yuk cus makan dan akhirnya bis yang kita tunggu-tunggu datang dan inilah PO video Hibaputra ini dia bisnya di sini kelasnya patas konfigurasinya 22 tapi nggak tahu isinya berapa kayaknya sekitar 40 kursi gitu tanpa leg rest tapi legroom nya lumayan luas untuk saya yang tingginya cuma 163 an fasilitas tambahan ada USB charger buat di charge HP jam 4 sore kita take off dari Terminal Kartosuro menuju Bandung via utara Bismillahirrahmanirrahim semoga lancar-lancar saja dan tiba di Bandung dengan selamat sebelum subuh amin selamat menikmati 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 udah di mana nih Poleri kita udah di gerbang Toleri untuk servis makan kira-kira servis makannya dimana ya ternyata servis makannya Hibagroup itu di rumah makan Raus Echow nah ini rumah kita makan Raus Echow nih yuk 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 kita makan lapar ya oke kita sekarang sudah berada di rumah makan Raus Echow saatnya kita istirahat untuk sholat dan juga makan malam kemanapun kita pergi kemanapun kita turin tetap ingat kewajiban kita yaitu sholat lima waktu jangan sampai oke yuk di rumah makan Raus Echow ini sederhana ya menu khas Jawa khas kebiasaan jadi aromanya aja udah kelihatan banget nikmat kita lihat di sini ada ini tuh mie ada jangan tewel kalau orang coba bilang jangan tewel itu sayur orang coba bilang ke sini ada ayam bumbu ya lo biar teh hal ini tadi mantap sekali sekitar jam setengah sembilan malam selesai makan dan istirahat kita melanjutkan perjalanan dari rumah di rumah makan Raus Echow menuju Bandung Fiatol Trans Jawa seperti apa ya Mari kita nikmati perjalanan malam ini monggo berikut cuplikannya seadanya yuk kita langsung ke depan saja kita temani driver po hibaputra kali ini beliau pak bimo pak bimo itu dulunya adalah driver po pahala gencana seri W itu teman-teman yang mungkin kenal pak bimo itu beliau sekarang berada di po hibaputra tujuan Bandung Karanganyar biasa ya meskipun jalannya santai tapi bus ini juga bisa nyali beberapa bus lain dulu ya bahkan ada sasis nah kita ketemu sasis di sini nggak tahu sasis apaan ini kayaknya sasis hidung itu atau sasis bersih silahkan komentar di bawah oke kayaknya salah siapa ya aku mau mau aku akan sedang sehari selamat menikmati nah pas lagi enak-enak jalan ini tiba-tiba macet gak tahu nih karena apa ini macet pengecoran mungkin tapi kayaknya bukan kalau pengecoran kok curiganya ada kecelakaan ya Yuk kita susuri saja pelan-pelan Oh iya bener ini ada kecelakaan tunggal kayaknya ya nih mobil-mobil apa terdengar semacam mobil pickup gitu tetep safety dan hati-hati ya friends semuanya biar tiba di tujuan dengan selamat karena keluarga anda menunggu diri selamat menikmati 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 terima kasih ya buat teman-teman yang udah nonton sampai tuntas tonton juga ya video-video menarik lainnya disini dan jangan lupa klik subscribe dan juga nyalakan notifikasinya biar gak ketinggalan video menarik lainnya see you assalamualaikum bye 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 bye